Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia Hal ini bisa dimaklumi oleh karena begitu besarnya pahala dari membaca surat yasin ini Kefadolan yang pertama Di hadis termiti Rasulullah SAW bersabda Hatinya Al-Quran adalah yasin Maka barang siapa yang membaca surat yasin akan ditulis Allah Hatam Al-Quran sepuluh kali Coba kita bayangkan Menghatamkan bacaan Al-Quran itu biasanya Kalau kita setiap hari membaca selama dua jam Maka sepuluh sampai lima belas hari barulah kita bisa menghatamkan Al-Quran Kalau sepuluh kali Hatam Al-Quran berarti dalam waktu normal kita membutuhkan waktu sekitar tiga atau empat bulan Namun dengan membaca yasin yang hanya butuh waktu insya Allah sekitar sepuluh menit sampai lima belas menit Kita dicatat oleh Allah sama dengan Hatam Al-Quran sepuluh kali hataman Bayangkan berapa banyak pahala yang kita tabung dari membaca surat yasin ini Marilah kita perhatikan di dalam hadis riwayat termiti Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf Maka dia mendapatkan sepuluh bahala Aku Nabi tidak berkata bahwa alif lamim adalah satu huruf Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Jadi bayangkan jika kita Hatam sepuluh kali Al-Quran yang memuat seratus ribu huruf lebih Maka berapa juta pahala yang akan kita dapatkan dengan hanya membaca yasin yang sekitar sepuluh menit sampai lima belas menit saja Betapa tingginya derajat kita di surga nanti Masya Allah Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Kefadolan yang kedua dari surat yasin Di dalam hadis termiti Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca yasin di waktu malam Maka keesokan paginya dia sudah diampuni semua dosa-dosanya Berarti andaikan kita mati saat itu Berarti kita mati tanpa dosa Sehingga langsung masuk ke dalam surga Alangkah hebatnya surat yasin ini Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Kefadolan yang ketiga dari surat yasin Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah menerangkan tentang manfaat orang-orang yang membiasakan membaca yasin Yang pertama jika lapar maka dikenyangkan oleh Allah Diberi rezeki untuk mendapatkan makanan Yang kedua jika telanjang maka bisa membeli pakaian Jika bujangan maka akan diberi istri Jika merasa takut maka diberi Allah rasa aman Jika susah sedih maka dihilangkan oleh Allah susahnya Jika pergi maka tidak akan tersesat Jika hilang hartanya maka ketemu hartanya atau diganti oleh Allah yang lebih barokah Jika dia sakit maka disembuhkan oleh Allah Jika dia haus maka akan diberi minum Diberi rezeki oleh Allah Jika mati maka diringankan siksanya Sangat luar biasa bukan? Maka para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Mulai sekarang marilah kita baca rutin surat yasin ini Sehingga bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat kelak nanti Namun janganlah sampai salah sangka Hanya mengikuti yang ada dalilnya saja Hanya ikuti yang ada dalilnya saja Janganlah sampai kita mengikuti amalan-amalan yang mengada-ada Atau yang jelas-jelas tidak ada tuntunyanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Lebih ngeri lagi amalan justru yang bertentangan dengan sunnah nabi Misalnya nabi jelas-jelas melarang membaca Al-Quran di kuburan Tapi justru banyak orang membaca yasin di atas makam seseorang Ataupun bacaan yasin untuk acara-acara khusus saja Kalau tidak ada acara khusus Maka tidak pernah membaca yasin Inilah salah kaprah dari orang-orang yang kurang memahami ilmu agama Atau bahkan tidak mengerti ilmu Karena mereka tidak pernah atau jarang mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis secara murni Mereka hanya ikut-ikutan saja Ironisnya bahkan sampai-sampai mereka tidak mengerti apa itu hadis Apa itu isi Al-Quran Apa itu isi Al-Hadis Berapa muslimin yang dirahmati oleh Allah Itulah tadi tausiah tentang kefadolan surat yasin Dari situ marilah kita mendapatkan pelajaran Betapa hebatnya surat yasin Dan mari kita praktekkan setiap hari membaca surat yasin Agar kita mendapatkan Barokah, berkah, kefadolan, manfaat Baik di dunia maupun di akhirat Alhamdulillah Jazakumullah Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!